Halo, selamat pagi para investor saham. Ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Channel yang berbicara tentang uang dan bisnis. Hari ini kita berbicara tentang saham TOTL. Nah, di sini awal-awal gue mau bercerita tentang, awal mula kenapa gue mau cerita tentang TOTL ini. Karena, kamu bisa lihat ya, ini email dari Sinar Mas Sekuritas pada tahun 2015, bulan 4. Waktu itu bagi DVD yang buat gue. Totalnya Rp. 183.600. Itu udah 5 tahun yang lalu tanpa berasa. Terus gue cek-cek waktu itu harga saham TOTL berapa sih, gue penasaran ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi, sebelum bulan 4, nih, gue bulan 1 itu sempat beli. Di harga Rp. 1.100. Ya, abis itu jual lagi. Ini di bulan 3 ya, naik. Jadi, Rp. 1.135. Untung setelah potong komisi, Rp. 137.000. Oke. Nah, bulan 4-nya lagi, ya kan turun. Rp. 980.000. Kira-nya bakal bisa naik lagi kan. Abis itu ternyata turun. Nah, tapi gue lupa. Gue lupa catat tanggal gue jualnya tanggal berapa ya. Rp. 870.000. Cut loss. Ya, rugi Rp. 488.000. Ya, ini rugi Rp. 11.000. Karena, bagai lagi, dulu sinar mas sekuritas itu tidak ada stop loss. Ya. Berikutnya, ini di tanggal 27, ya kan. Rp. 935.000. Gue beli lagi, 25 lot. Turun Rp. 870.000. Jadi, ini mungkin setelah tanggal bulan 5 lah prediksi gue ya. Mungkin gue jualnya ya. Jadi, waktu itu gue ngeluarin duit sekitar Rp. 6.500.000 untuk beli Rp. 68 lot. Nah, definen yang tadi ini, ini adalah Rp. 68 lot. Ya, pas kan nominalnya, quantity-nya ini Rp. 6.800 lembar saham yang gue beli. Dapat dividen Rp. 183.600. Gue pikir, kalau gue nggak jual saat itu di 2015 sampai hari ini 2020 bulan Juli, gue jual. Bagaimana? Nah ya, di 2016 gue dapat dividen lagi ya. Waktu itu baginya Rp. 40.000. Jadi, Rp. 200.000 sekian. Tahun 2017 naik lagi dividennya. Jadi, Rp. 275.000 nih gue dapetnya. 2018 naik lagi. Dapet dividennya Rp. 306.000. 2019 turun. Jadi, gue dapetnya Rp. 244.800.000. 5 tahun dividen kalau gue kumpulkan, gue dapet Rp. 1,2 juta. Ya. Rp. 1,2 juta itu senilai berapa sih? Nah, itu senilai kurang lebih hampir 20% dari total investasi yang telah gue keluarkan. Nah, hari ini ya tanggal 6 Juli 2020 gue bikin video saat ini harga TOTL closingnya di Rp. 334.000. Jadi, kalau gue nggak jual, sekarang hari ini baru jual, itu dari Rp. 6.500.000. Nilainya sekarang value-nya itu hanya sisa Rp. 2,2 juta. Sadis. Turun drastis sadis. Oke. Jadi, gue loss berapa? Abis itu Rp. 6.500.000. Sekarang, nilai sekarang Rp. 2,2 juta. Abis itu total dividen gue selama 5 tahun, gue loss Rp. 3 juta. Bayangkan kalau nggak ada dividen tuh. Lossnya makin banyak lagi. Jadi, gue loss Rp. 3 juta. Hampir lebih dari 50% gue lossnya. So, kita pengen lihat secara fundamental bagaimana sih? Karena dulu kan gue nggak ngerti tentang fundamental. Kita pengen lihat secara fundamental. Oke, ini adalah laporan keuangan. Tapi sebelum laporan keuangan, kita pengen lihat. Nah, di sini. Key statistic. Kita ngelihat net income-nya ini kebutuhan 2020 turun. 2019 sebenarnya kata pertama juga udah turun dibanding 2018. Jadi, kalau gue lihat peak-nya itu sebenarnya di 2018. Berikutnya lagi turun. Lihat revenue-nya. Revenue sebenarnya kuota pertama 2019 itu naik. Cuma net income-nya justru turun. Dibanding kuota pertama 2018. Kuota pertama 2020, lumayan. Masih ada Rp. 726 miliar net income-nya. Oke. Nah, di sini gue udah bikin satu PPT. Enak ya kalian lihat. Udah gue lampirin. Udah rapi ya. Pendapatannya dari 2015 ke 2019. Lima tahun terakhir itu. Peak-nya itu sebenarnya di 2017. Sebelumnya. Pendapatannya paling naik 2017. 2018 turun. 2019 turun lagi. Kita lihat laba kotornya. Teruk. Benar. Peak-nya di 2017. Habis itu sampai 2019 turun lagi. Berikut juga dengan laba bersihnya. Dari 2015 ke 2016-2017 naik. Turun lagi sampai 2019. Ya. 2020 gue rasa turun lagi. Ya. Berikutnya. Nah, kita pengen lihat ROE. Return on equity. Selama 5 tahun terakhir. Ya. Benar. Sama juga nih. 2017 adalah peak-nya. Tertingginya ya. Terut-terut. Itu di 20 berapa persen. 23 persen. 24 persenan ya. Sekarang turun. Terus. ROA-nya kita lihat. Return on assets-nya. Dari. Ini juga samanya. 2017 tertinggi. 2019 turun. Jadi kalau ada seorang analisa fundamental. Untuk saham. Anda melihat ROE, ROA-nya aja. Udah males. Anda pasti melihatnya. ROE-nya makin lama makin naik. Pengennya. ROA-nya juga makin lama makin naik. Ini makin lama makin turun. Jadi Anda. Saya rasa. Udah gak tertarik untuk. Investasi di. TOTL. Gak apa-apa ya. Kita nonton. Sampai akhir dulu. Nah. Sini gue punya. Satu. Apa ya. Satu data. Gue ambil dari. Websitenya Stockbit. Oke. Gedein dikit. Biar. Nata jelas. Nah. Ini adalah. P.I. P.I. Standar. Deviation Band. Dari 5 tahun terakhir. Dan sebelah kanan adalah. Price to book value-nya. 5 tahun terakhir. Untuk saham. TOTL. Jadi di 2015. Saat gue investasi itu. Sementara masih sangat tinggi sekali. Ya. 14,87. Sekarang di 6,72. Turun jauh. Ya. Setengahnya. Price to book value-nya. Di 2015. Itu. 3,5 kali. Sekarang cuma. Satu kali. Jadi. Kita bisa lihat. Ya. Grafiknya gini. Terut. Downtrendnya. Jelas banget. Garisnya gitu. Ini. Downtrend. Tapi ketawa. Kita yang ngeliatnya lucu. Yang untung udah cut loss. Kalau gak cut loss. Lumayan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah. Ini yang tadi gue bilang. Gue dipikirin grafiknya. Jadi kalau ngeliat begini. Begini kan agak susah ya. Dipikirin grafik. Jadi. Lebih enak. Sebenernya sama aja ya. Cuman gue ambil data juga dari sini. Nah. Ada yang gue ngambil data. Juga sama nih ya. Gue ngambil data itu. R.O.E. R.O.A nya. Gue ngambil annual. Nah. Jadi biar gak. Biar datanya sama ya. Kagetan data kok beda. Nuh. Sama ya. Peaknya di 2004. 2017 nih ya. 24,31. Ini untuk R.O.E nya. Jadi gue gak melihatnya dari sini. Gue bikin. Grafiknya. Biar kalian liatnya enak aja. Oke. Lanjut. Kalau kita ngelihat harga 5 tahun. Terus. Wah. Turun mebas. Downtrend ya. Waktu itu kan gue beli di 1.100an ya. Bener gak? Jadi 980 ya. 980 waktu itu begini. 980 turun. Sampai 334. Nah saham konstruksi yang lainnya begini gak sih? Jangan-jangan cuma TOTL doang gitu. Kita liat. NRC. NRC A ya. Sama nih. 2015 di seribuan. Sekarang terus. Mirip-mirip nih berdua nih. Jadi 350. Sekawan ya. Karena konstruksi bangunan. Sama-sama. Kita pengen liat. Sebenarnya sektor industri nya begini gak sih? Atau cuma mereka berdua doang? Ya kita liat. Harga. Harga. Nah. 3 tahun. 3 tahun itu industri nya minus 53%. Sektor nya minus 43%. Ya sama ini dengan TOTL dan NRCA. Ya. 1 tahun juga turun tuh. Tapi karena corona kalau 1 tahun ya. Karena aktor lah. Ya tapi kalau 3 tahun sama-sama turun sebentar. Oke. Nah kita pengen liat disini. Untuk. Ya. Sebenarnya untuk TOTL. Kalau kita liat. Udah di atas rata-rata dari industri dan sektor nya. Ya. Kita bisa liat. Tergolong bagus sebenarnya. Ya. 6% dan 15%. Kita liat juga untuk. Net profit margin. Sektor nya di 6%. Dia udah di atas rata-rata 8%. Dibanding NRCA dia 4% dan udah 2 kali lipatnya. Udah sangat-sangat bagus sekali. Ya. Tapi kita bisa liat. PBV nya. Ya. TOTL cukup tinggi. Di 1 kali. Tadi. Ya 2015 3,5 kali. Ya. Sangat-sangat tinggi. Jadi sekarang ini baru. Wujud asinya nih. Jadi sekarang bisa dibilang. Adalah harga normalnya. Yang dulu tidak normal. Kemahalan. Ya. Over value dulu. Sekarang baru harga normal. Oke. Lanjut. Nah. Kita mau liat dulu company backgroundnya. TOTL. Ya. Perusahaan bergerak dalam konstruksi gedung-gedung perniagaan. Dan pencakar langit. Ruang perkantoran. Pemukiman vertikal. Pusat berlanjaan. Perhotelan sekolah dan universitas rumah sakit. Bangunan keagamaan dan lainnya. Proyek-proyek perusahaan antara lain. Masjid Raya Padang. Islamic Center di Samarinda. Wihara Mafira Geraha. Gereja di Geraha Reformer Millennium. Sentral Park di Jakarta Barat. Proyek megaterpadu di Kemang Village. Trans Studio di Makassar. Ada anak perusahaannya lagi. Ini perusahaannya memang besar. Kita tahu. Kita sering lihat lambang TOTL itu. Total ya. Total persada. Di mereka punya luar. Biasanya lagi konstruksi. Banyak banget kok logo-logo mereka. Brand mereka. Jadi saya nggak asing dengan saham ini. Yang kita bisa lihat ya. Di sini ada Bapak Insinur Jajang Tanu Wijaja. Kita bisa lihat. Mungkin karena tahu turun. Dan ke depannya. Saya rasa beliau. Perasa adalah. Kedepannya akan bagus. Karena sudah turun ke harga normal kan. Beli terus nih. Dari 2019. Beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli. Pernah jauh sekali doang. Lewat 9 hari ini. Nggak tahu kenapa. Habis itu. Sampai sekarang lanjut. Akumulasi terus. Sampai bahkan 3 Juni ini masih angkat banget ya. Beli lagi. 200 ribu lembar saham. Jadi secara dividen menurut saya sih bagus. Dan kalau kalian tadi sempat lihat di dividennya. Itu sebenarnya dividennya itu tergolong tinggi. Kita ingin lihat dividennya. Itu di dividennya itu 12%. Sangat-sangat tinggi ya. 40 dibanding. Waktu itu mungkin harganya sekitar 400an ya. Karena 12%. Sangat-sangat tinggi. Jadi secara dividen bagus. Nah kalau belinya sekarang untuk 5 tahun ke depan. Harusnya TOTL bagus nih. Ya karena harganya udah normal. Nanti dividennya nilai-nilai begini. Dapatnya ya. Kalau kalian investasi sekitar 5-6 juta. Ya harusnya dapatnya 1,2. Seperti saya sekarang begini gitu loh. Cuma saya belinya 5 tahun yang lalu. Ya belinya kemahalan. Jadi kalau saya pribadi. Kesimpulan nih. Sekaligus. Saya pribadi. Ya mungkin sudah kapok dengan TOTL. Dengan kondisi corona begini. Pandemi begini. Masih banyak saham yang lebih menarik. Dibanding TOTL. Kalau menurut saya pribadi. Ya. Karena dalam jangka waktu dekat. Konstruksi ini sebenarnya. Akan sedikit terhambat. Untuk proyek-proyek baru. Tapi proyek-proyek lama. Saya rasa yang sudah punya kontrak. Mereka akan terus lanjut ya. Karena. Banyak juga perusahaan yang sebenarnya. Memang sudah membudgeting. Untuk mengekspan perusahaan mereka gitu loh ya. Mereka sudah mengeluarkan dana. Sudah DP. Kan gak mungkin di-stuff di tengah jalan ya. Tapi proyek baru mungkin agak sulit ya. Ada beberapa yang mungkin meng-hold dulu. Lihat situasi perusahaan membaik. Baru mengekspan. Memingin membangun ya. Gedung baru. Jadi secara dividen oke. Kapital gain-nya saya tidak tahu. Analisa sendiri. Karena kalau dari ROE dan ROA-nya. Secara fundamental. Tidak menarik ya. Karena pinginnya ROE-nya makin-lain-makin naik. ROA-nya makin-lain-makin naik. Oke. Sekian kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa. Tekan tombol like apabila kalian suka video ini. Dan share ke teman-teman. Yang menurut kalian membutuhkan video ini. Dan juga. Jangan lupa. Tekan tombol subscribe. Dan loncengnya ditekan. Agar apabila saya keluar video baru. Kalian bisa langsung ternotifikasi. Jangan lupa komen-komen apabila kalian ingin nanya. Tentang saham atau seputarnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.